DATABASE DATABASE terkait dengan database sama halnya ada beberapa yang mengatakan bahwa database not easy to interpret itu mungkin bagi sebagian orang agak mudah dalam memahami apa ini database sementara kalau misalnya kita melihat dari struktur database itu sendiri ada beberapa sub bagian yang pertama di database itu sendiri yang paling di dalamnya terjadi kalau misalnya dikatakan database pasti di dalamnya ada kumpulan dari beberapa tabel kalau misalnya satu tabel saja itu belum bisa dikatakan ke dalam database sementara database itu sendiri terdiri dari dua tabel atau lebih sementara di dalam tabel itu sendiri itu ada beberapa fill fill di dalam database berikutnya di dalam tabel itu sendiri ada fill dan di dalam fill berikutnya ada berupa record record yang nantinya akan di entry oke itu terkait dengan sekilas dari database berikutnya bagaimana bisa data data yang sudah ada itu divisualisasikan divisualisasikan sekarang petanya sudah ada berikutnya pada saat kita akan memvisualisasikan dari data yang sudah kita miliki terkadang ada juga yang mengistilahkan bahwa tidak ada a picture is word terkadang satu gambar itu bisa kita banyak menjelaskan penjelasan dari orang hanya melihat dari satu gambar itu bisa berbagai macam-macam istilahnya bisa beribu-ribu kata yang bisa dihasilkan dari gambar satu gambar orang melihat terkadang dari sudut pandang mana dia melihat mungkin dari sisi angelnya dari sisi mana saja dia lihat itu pada saat dianalisa nanti akan berbeda oke ini terkait dengan visualisasi data berikutnya kalau misalnya dalam GIS itu sendiri itu yang pertama ada juga disebut dari beberapa layer atau lapisan dalam GIS itu sendiri dia tidak tertutup kemungkinan ada beberapa lapisan nanti di setiap lapisannya itu kita di setiap lapisannya bisa kita kodekan dia dengan beberapa kode warna mungkin yang membedakan antara lapisan pertama lapisan atas lapisan kedua berikutnya dan berikutnya berikutnya kalau misalnya untuk contoh kita bisa menggunakan mungkin untuk contoh di dalam kota Banda Aceh sendiri itu lapisan yang pertama bisa kita gunakan mungkin seluruh dari setiap struktur GIS layer yang pertama ini setiap struktur lapisan berarti setiap lapisan itu masuk berikutnya pada saat struktur yang kedua masih kita menggunakan peta yang sama cuma di dalamnya sudah masuk misalnya contoh kasus konsensus tracking kita akan tracking setiap sensus yang ada di dalam kota Banda Aceh berikutnya itu bisa di layer berikutnya atau di layer ketiga kita masuk ke dalam mungkin setiap ada adanya sungai itu akan kita buat berupa layer nanti nanti adanya layer sungai maupun layer jalan layer sungai layer jalan itu kita akan berikan beberapa layer oke berikutnya juga terkait kita bisa memetakkan memetakkan dari peta yang dasar yang tadi sudah beberapa layer ini layer berikutnya juga kita bisa masukkan itu berupa mungkin ada beberapa perusahaan yang ada di kota Banda Aceh itu bisa kita tampilkan di peta yang sudah kita sediakan oke berikutnya juga terkait dengan beberapa mungkin persebaran dari setiap sekolah baik itu dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi itu bisa kita pedahkan di layer yang berbeda oke berikutnya baru kita akan menggabungkan menggabungkan dimana di sistem informasi geografis ini merupakan kita akan mengkonekkan menghubungkan itu berupa grafik itu berupa gambar gambar dengan data yang sudah sebelumnya ada kita kumpulkan berikutnya baru kita entry itu nantinya akan disimpan di dalam database dan nantinya akan kita melakukan pemetaan mapping dimana adalah database ini yang interaktif dimana pada saat nantinya kita mau melihat berapa sekolah berapa jumlah contoh kadang-kadang kita mau mencari berapa jumlah sekolah dasar yang ada di kota Banda Aceh itu karena mappingnya pemetaannya sudah sebelumnya itu dengan agak dengan sedikit mudah kita bisa langsung membuka sistemnya berikutnya bisa langsung kita lihat berarti persebaran dari setiap nah iya nantinya kita bedakan dari setiap atribut-atribut yang kita bedakan dengan beberapa kode warna yang sudah sebelumnya kita tentukan begitu juga terkait dengan kalau kita mau melihat mungkin SMA SMA maupun SMP sekolah mendengah pertama sekolah mendengah atas itu bisa kita lihat dengan pemetaan dan persebarannya dimana-mana saja itu bisa dan untuk di di lain dari itu juga kita bisa melihat setiap persebaran contoh kalau di Banda Aceh itu sudah ada Trans Putaraja dan di setiap lokasi koridor dari Trans Putaraja itu kita bisa tentukan poinnya dimana dan setiap dan kita bisa juga menentukan jumlah dari lokasi halte yang dimiliki oleh Trans Putaraja itu bisa kita munculkan dengan menggunakan pemetaan berbasis sistem informasi geografis itu bisa dari dalamnya itu bisa kita masukkan berikutnya sebelumnya sebelum kita data tersebut kita sudah memiliki atau mempunyai datanya berikutnya kita akan memasukkan ke dalam database dimana nanti di dalam database itu akan digambarkan dalam database itu akan dihubungkan dihubungkan antara gambar peta lokasi petanya itu dengan data yang sudah ada di dalam database untuk dikoneksikan yang akan dimunculkan berupa poin-poin nantinya poin-poin dari setiap halte Trans Putaraja berikutnya kalau misalnya dari sisi query query mungkin ada tool yang digunakan mungkin kita akan menggunakan beberapa tool seperti yang sudah dijelaskan dari sebelumnya itu tool yang bisa kita manfaatkan yang sudah ada memang tool yang sudah ada itu bisa kita manfaatkan sesuai nanti bisa kita querykan antara satu mungkin bisa pada saat kita mau mencari berapa jumlah halte mungkin halte yang ada di kecamatan Syahkwala berapa ada berapa halte berikutnya mungkin di kecamatan Baituraman ada berapa halte dan di kecamatan yang lainnya ada beberapa halte itu bisa kita menggunakan dengan adanya query itu bisa kita tentukan sampai kita bisa tracking ke setiap jamnya dari jam berapa ke jam berapa ini itu bisa itu kalau misalnya untuk tracking jadi sebelumnya berarti kita harus ada data berarti data itu sudah ada jadi makanya kalau berbicara data itu memang sangat urgent jadi kalau kita punya data itu kita bisa menjelaskan itu berupa dengan kaitan dengan data itu sendiri jadi dimanapun dan kapanpun itu bisa dengan memanfaatkan memanfaatkan sistem informasi geografis itu setiap pointing kita bisa menempatkan posisinya dimana dan seluruh dari yang penting di dalam setiap pointing dan kita padukan dengan GPS dan secara manual juga bisa kita tentukan dengan menggunakan fasilitas yang ada yang sudah diberikan oleh API nya dari Google Map dari Google Map itu sudah disediakan API nya berikutnya berikutnya dari sana bisa kita develop bisa kita kembangkan itu berupa nantinya kita akan tahu dimana latitude nya berapa longitude nya berapa di suatu titik atau suatu point dan selebihnya kalau pun kita mau menggunakan GPS itu lebih istilahnya lebih lengkap sebenarnya kalau misalnya di sisi lain juga kita bisa tentukan koordinatnya dengan manual itu dengan menggunakan API dari Google Map itu sendiri tinggal kita kembangkan berikutnya juga kita bisa meletakkan jadi setiap gambaran gambaran itu berupa poin-poin yang ada di setiap layer yang sudah kita bagikan sebelumnya yang pertama layer dasar itu masih putih polos berikutnya layer kita tambahkan beberapa layer yang dalamnya mungkin agak sedikit berbeda antara layer mungkin untuk sekolah itu berbeda antara dengan layer mungkin untuk kampus jadi kita bedakan dengan pada saat kita bedakan yang penting data yang sebelumnya kita sudah dapatkan itu bisa kita kembangkan bagaimana kembangkan berikutnya bisa kita munculkan itu dalam bentuk peta lokasi ya nantinya setiap universitas mungkin yang ada di kota Bandai itu bisa kita munculkan di dalam peta itu sendiri oke dari beberapa penjelasan sebelumnya itu sama seperti untuk atribut itu bisa kita gunakan kalau di sistem informasi geografis itu sendiri jadi dia bisa menggunakan berupa line berupa point berikutnya berupa polygon dari setiap oke dengan sistem informasi geografis itu kita bisa melakukan semuanya kita juga kalau misalnya bisa melakukan pemetaan terkait mungkin pemilu yang selama ini akan di dan kita bisa memetakan setiap DPS DPS yang ada itu berupa sistem dan bisa kita kontrol melalui menggunakan smartphone yaitu berupa Android oke mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian mungkin kita lanjutkan di lain sesi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pemirsa itulah tadi pembelajaran dengan materi-materi menarik pastinya yang disampaikan oleh dosen-dosen kita nah semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua semoga kita juga dapat memiliki yang lebih luas lagi oke saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih